Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Yadno Supriyadi Pagi ini saya sedang APL Ikuti terus channel saya, channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke kali ini kita akan membuat bentuk infografik dalam bentuk segitiga ya Yuk kita mulai saja Jangan lupa subscribe nya ya Oke kita dari file baru Seperti biasa kalau mau dikasih judul Kita kasih judul disini misalnya Oke seperti itu Kemudian kita ganti hurufnya Kita coba pakai opensun Ya tebalkan Ya tebalkan Kemudian Besarkan Ganti warnanya Kita pilih warna Oke Oke saya suka yang ini Ya seperti itu Kemudian kalau mau dikasih variasi silahkan Saya coba pakai ini Kemudian rotasi More options ya Semua rotasi ke 45 derajat Ya seperti itu Fillnya Nolain dulu Kemudian fillnya dengan warna tadi Oke saya besarkan Ini kita kecilkan Ini kita kecilkan Oke kita duplikat 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 Oke 5 saja Sudah 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 kemudian kita simpan disini ini kita ganti warnanya kita cari warna yang lain seperti itu kemudian yang ini kita juga ganti warnanya ya ini kita ganti juga warnanya dan ini kita juga ganti warnanya war color kita pilih oke seperti itu lanjut saya akan membuat bentuk segitiga piramida oke kita buat ini dulu satu kita duplikat kita buang dulu garisnya ini juga kita buang garisnya kemudian kita panjangkan kita duplikat lagi kemudian kita panjangkan duplikat lagi simpan di bawahnya kita panjangkan juga oke kemudian saya akan potong ini insert shape nya bentuk bebas yang ini kita potong seperti ini ini adalah bentuk untuk memotongnya kita kasih warna yang lain dulu supaya beda oke ya kita transparankan yuk nah yang kuning ini akan dipakai untuk memotong yang di bawah ini ya oke kita ganti warnanya supaya kelihatan dulu bedanya oke nah sekarang caranya ini kita copy dulu yang kuning copy ya itu yang tercopy kemudian yang biru ini kita klik sambil tekan shift kita klik yang kuning kemudian set format pilih subtract ya nah itu sudah terpotong nah karena tadi kita sudah copy tinggal paste ya muncul lagi yang kuning klik dulu yang ini biru toska kita sambil tekan shift klik yang kuning format set kemudian subtract ya seperti itu kemudian kita juga paste lagi ini klik kemudian sambil tekan shift klik lagi yang kuning kita subtract lagi sekali lagi dan ini sama prosesnya ya seperti itu ya nah ini sudah jadi oke kita sudah punya bentuk segitiganya kemudian saya ini mau duplikat ctrl d sekaligus kemudian format shape format rotasinya yang ini ya horizontal oke nah ini sudah ada oke kita kesatukan seperti ini ya oke oke saya supaya kelihatan beda warna yang sebelah kanan saya akan lebih tua kan caranya pakai more color turunkan warnanya sedikit ya oke seperti itu ini pakai more color juga kita turunkan warnanya oke ini juga sama tinggal pilih more color custom kita turunkan ya seperti itu dan yang ini juga sama kita more color turunkan warnanya ya oke jadi lebih gelap sebelah kanan kan oke seperti itu kemudian saya mau ini dengan ini saya group ya klik kanan sebentar ini sudah rata belum saya cek dulu di zoom dulu ya oh ini ada selisih oke caranya begini klik satu klik yang sebelah sini kemudian saya format alignment to bottom oke setelah itu rata bawah ya tadi button kita group seperti itu oke yang kuning ini kita juga sama rata bawah dulu saya format alignment to bottom oke setelah itu group dan kita groupkan oke lanjut ya ini juga kita ratakan dulu ke bawah oke setelah itu kita group dan group terakhir yang ini link bawah alignment to button kita groupkan klik kanan group dan group oke setelah itu saya mau ini bawa ke depan kemudian nah ini bawa ke depannya send to prone kemudian turunkan sedikit dan kita kasih shadow shadow ini yang ke bawah ya yang seperti itu oke ini juga klik kanan bring to prone bawa ke depan turunkan sedikit kasih shadow ya seperti itu yang ini juga sama ini bawa ke depan bring to prone ya sekarang ada di depan dia posisinya kemudian kasih shadow ya seperti itu oke sudah cantik bentuk segitiga kita oke saya mau geset dulu ke kiri seperti ini ya selanjutnya saya akan kasih icon 1 2 3 4 di sebelah kanan dan sebelah kiri kita pakai abjad saja misalnya ya boleh angka boleh huruf ya ini contoh saja ini adalah A kemudian ganti warnanya warna putih jenis hurufnya kita kembali pakai open sun oke seperti ini ini A ya kita duplikat ctrl D ini jadi B disini kemudian saya duplikat lagi ini jadi C dan kita duplikat lagi ini kita ganti D ya oke A B C D kita atur posisinya sip oke saya memasukkan icon caranya insert picture saya sudah punya file icon ya formatnya SVG nah ini icon saya saya pilih misalnya ini atau ini ya ini aja oke kita pilih satu kemudian kita ganti warnanya ke putih kita kecilkan simpan disini kecil lagi oke kita insert lagi kita ganti lagi warnanya jadi putih sorry oke seperti ini kita insert lagi untuk dibawahnya ini santos aja ya teman-teman kita masukkan seperti ini oke satu lagi insert icon ya seperti itu kita ganti warnanya putih ya oke sudah cantik bentuknya sekarang tinggal kita masukkan textnya sebelah kanan ya kita ambil posisi text sebelah kanan insert text disini kita kasih deskripsinya disini ya oke kita pakai jenis huruf lato oke ya sesuai warna yang pertama kita pakai warna abu-abu kemudian insert lagi dibawahnya kita pakai text random saja contoh oke kita ganti ukurannya ke 12 ya seperti ini kemudian warnanya kita ke abu-abu ya oke seperti itu kemudian saya mau duplikat ini ctrl d simpan di bawahnya kemudian kita kasih warna sesuai dengan yang sebelahnya ya seperti itu ini kita duplikat lagi ctrl d saja dan kita kasih warna ini bagian c warna biru toska juga dan kita akan duplikat lagi duplikat yang terakhir oke kita kasih warna oke sudah jadi selanjutnya kita akan animasikan oke ini untuk lebih memperjelas mungkin boleh juga kita kasih garis misalnya dari sini ke sini kemudian kita copy ini ctrl d atau ctrl c ctrl v ya ctrl c ctrl v saya pakai oke yang ini kita kasihkan ke sini oke saya duplikat aja ini dan sekali lagi duplikat oke seperti itu kita ganti warnanya menjadi warna hitam saja oke hitam dan hitam dan hitam oke kita cek dulu sudah rapi belum yuk sudah rapi selanjutnya kita akan animasikan oke kita insert sorry kita animation kita klik dulu animation yang pertama kita akan gabungkan dulu ininya di bawah hiasan kita groupkan saja group oke kemudian saya kasih animasi yang judul ini saya suka dengan apply dari kiri ke kanan kemudian start nya on click durasian 0,25 kemudian kita klik kanan disini efek option setiap kata kemudian jarak setiap group by letter setiap group dianimasikan jarak antar group delay nya 50% ya seperti itu jadinya kemudian yang ini hiasan kita kasih juga animasi oke seperti itu kita kasih keluar split ya oke start nya with previous kemudian kita rundurkan sedikit oke seperti itu ya ya oke nah segitiga atas ini kita sekaligus saja kita groupkan kita ctrl G untuk groupkan kemudian saya kasih animasi kita apply in saja ya seperti itu dari bawah kemudian ini text nya kita pakai web ke kanan ya seperti itu ya yang ini nah ini teman-teman kalau teman-teman pada saat presentasi menginginkan trigger animasi ini ketika mouse atau keyboard di klik maka start nya kita pilih on click tapi apabila menginginkan satu kali saja klik kemudian semua animasi ini dimainkan dijalankan maka pilihannya adalah disini with previous jadi kliknya cukup yang pertama saja disini pada saat judul ini kita klik maka semua objek yang ada di slide ini akan dianimasikan akan dijalankan di eksekusi seperti itu tapi kalau teman-teman maunya satu-satu yaudah disini kita pilih start nya with on click kemudian yang ini karena masih satu rangkaian kita pilih saja with previous atau after previous seperti itu kemudian ini juga kita pilih animasinya kita coba pakai ya seperti itu kemudian durasi jangan terlalu lama 0,50 start nya after previous dan ini juga kita animasikan oke plot out seperti itu start nya after previous terus kemudian durasi 0,5 jadi seperti itu nanti yang segitiga ini kita klik dia muncul langsung ini panahnya apa garis ini melanjutkan setelah garis ini selesai maka tulisan deskripsi ini akan dijalankan dan selanjutnya tulisan yang di bawahnya itu kita karena kita pilih disini adalah start nya on click sedangkan disini ini semua after previous jadi setelah ini dilaksanakan ini dilaksanakan setelah ini dilaksanakan kemudian ini dilaksanakan dan selanjutnya ini akan dilaksanakan animasinya seperti itu oke untuk yang bawah kita tinggal copy animasi dengan animasi painter sebelumnya kita grupkan dulu ini yang B ini ctrl G yang ini kembalikan kita ke atas oke ini sudah ada ya tinggal kita copy saja yang dari atas ini animation painter klik disini ini juga pakai animation painter paste disini ini juga pakai animation painter klik disini ini juga kita pakai animation painter pastinya disini jadi yang kedua ini sama kita jalankan ya naik ke atas itu oke seperti itu lanjut kita yang di bawahnya kita grupkan juga grup oke ini setelah digrupkan dia naik ke atas kita perlu ke belakang lagi send ke back ya seperti itu animasinya kita copy dari atas klik animation painter paste disini garis ini juga kita copy animasinya paste disini sama seperti yang lainnya ya dengan animation painter ini lebih cepat ya seperti itu kira-kira oke yang terakhir ini yang D kita grupkan ctrl G grup ya kemudian send to back karena ini paling belakang oke seperti itu kita copy dari atas animation painter paste disini copy juga ini paste disini ini kita copy juga pastikan disini dan ini kita pastikan disini oke kita lihat teman-teman ya sudah jadi presentasi kita kita fly dari mulai awal oke muncul text animasi ya seperti itu muncul dari bawah ya seperti itu oke kita sudah punya satu buah slide yang cantik tentunya simple sederhana ya ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman nanti silahkan saja teman-teman download ini template-nya di deskripsi videonya ya nanti kalau mau dikumpul kan menjadi bagian dari presentasi teman-teman tinggal klik disini ya copy disini kemudian kita misalnya disini tinggal ctrl p paste ini sudah ada ya jadi tinggal begitu saja download dulu slide ini dari deskripsi videonya kemudian teman-teman tinggal ganti judul dan apa text-nya saja kemudian ganti apa ini icon-icon ini ya sebagaimana menggrupkannya bagaimana menganimasikannya silahkan tonton berulang kali video ini ya kalau belum jelas sekian saja semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati